selamat menikmati hari ini saya Muhammad Akbar Mutakin Sarjana Teknik Sipil akan mengupas sedikit mengulas atau memaparkan ini pengetahuan saya, saya juga belum S2, saya belum jadi dosen tapi ilmu yang ada, yang saya bagikan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan ada kesempatan saya, kesempatan dan rejeki saya ingin juga menjadi dosen jadi dalam proyek dalam pembuatan sampel beton Jokmik tadi Jokmik formula komposisi beton nanti sampelnya itu kita lakukan perawatan beton atau kuring beton, nah jadi kalau dilabor, ini dilabor dulu ya kalau dilabor, sampel-sampel beton yang kita buat, misalnya bentuk kubus, setelah 24 jam, kita buka dari cetakan kita buka, kita masukkan ke dalam bak nah, biasanya bak ini dari beton juga bak kita rendam terendam penuh nanti diangkat ketika akan di uji misalnya umurnya 3 hari kita angkat diangkat 4 jam atau 5 jam sebelum pengujian nah, jadi kita angkat kita kering-keringkan tidak kena matahari tidak apa-apa yang penting kering kering permukaannya oke jadi misalkan jam 3 sore mau di uji jam 9 jam 8 jam 10 kita angkat oke, kita keringkan karena apa? karena ketika uji beton sampel itu basah itu kekuatannya tidak tercapai walaupun bisa saja mutunya tercapai K225 jadi itu perlu diperhatikan ya jadi kalau dia basah nyerap air dia jadi rapuh nah, jadi perawatan beton tadi jadi kenapa beton itu perlu dirawat jadi di umur-umur muda umur muda ya beton umur 0 sampai 28 hari dia matang jadi di umur-umur awal itu beton itu sifatnya panas panas buktinya kalau teman-teman habis mengaduk beton mengaduk campuran beton tanpa lindung tangannya tangan kosong saja itu nanti sehari atau dua hari teman-teman akan lihat terkelupas jadi panas nah, jadi campuran beton itu menghasilkan panas jika panas itu dibiarkan nanti air air yang terkantung dalam campuran tentu akan menguap dan itu menyebabkan retak halus jadi retak halus itu yang dihindari kalau retak halus berarti dia tidak padu tidak menyatu tidak menyatu maka kuat tekan betonnya berkurang nah, untuk menghindari itu retak-retak tadi maka dilabor sampel yang kubus atau yang silinder itu masukkan ke bak penyimpanan yang isinya air yang diisi air direndam air airnya tentu air air dengan pH normal usahakan dengan pH normal air yang bersih dan pH-nya normal nah jadi itu untuk menghindari retak halus jadi agar suhunya tetap stabil suhunya tetap dingin dan apa tadi menghindari retak halus kalau di lapangan bagaimana? kalau di proyek jalan misalnya itu pagi-pagi pagi-pagi itu disiram jadi mobil water tank tank ke air itu nanti menyiram pagi dan sore hari ketika perubahan suhu perubahan suhu jadi untuk menjaga itu pagi dan pagi hari dan sore hari sampai beberapa hari jadi kalau kalau untuk sampai beberapa harinya saya kurang tahu tapi yang jelas pagi dan sore hari disiram disiram terus dengan air untuk menjaga agar tidak terjadi retak jadi demikianlah masalah kuring jadi beton itu juga perlu dirawat untuk menghindari terjadinya retak dan menurunnya kuat tekan beton rencana yang kita harapkan oke demikian dari makbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati